Hai Sobat Pintar, balik lagi bersama saya Chris di Duit Pintar. Selama ini ketika berbicara berinvestasi di mata uang kripto, sering sekali orang-orang bertanya nih, Chris, kenapa kok kamu investasi di Bitcoin saja? Kenapa tidak yang lain? Di episode hari ini, saya akan coba mengupas tuntas berbagai rahasia-rahasia yang mungkin Sobat Pintar terlewatkan ataupun berbagai rahasia-rahasia yang Sobat Pintar tidak ketahui dari mata uang kripto lainnya ataupun istilah lainnya, Alternative Coins. Ikuti episode ini hingga habis ya. Seperti biasa nih, sebelum memulai, BPJS-nya dulu dong. Bayar pakai Jepong, share dan subscribe saja. Episode-episode dari Duit Pintar akan selalu saya upload setiap hari Senin dan hari Kamisnya. Jadi Sobat Pintar bisa dapatkan episode-episode yang lebih banyak lagi dibandingkan sebelumnya. Di episode hari ini, saya akan membagi bahasannya menjadi tiga jenis bahasan. Bahasan yang pertama adalah narasi-narasi yang sering diberikan oleh Alternative Coins. Yang kedua adalah fungsi sebenarnya dari Bitcoin sendiri. Dan yang ketiga adalah mengapa Bitcoin layak tetap untuk diinvestasikan dan layak tetap menjadi rajanya. Langsung kita masuk dari yang pertama, yaitu narasi-narasi yang sering diangkat oleh Alternative Coins. Alternative Coins sering sekali mengangkat narasi bahwa biaya pengirimannya yang murah, kemudian pengiriman yang lebih cepat, kemudian adanya smart contract, kemudian mereka merupakan blockchain 1.0, 2.0, 3.0, hingga 100.0, ataupun mereka sering mengatakan kita ini adalah the next ini, the next itu, dan sebagainya. Saya akan coba mengupasnya nanti di bagian terakhir ketika kita membandingkan Bitcoin dengan Alternative Coins. Faktanya, tidak ada satupun dari Alternative Coins tersebut yang berhasil melaksanakan narasi yang sudah mereka jual kepada investor-investor pemula. Sehingga kita yang sudah cukup lama dalam berinvestasi di Bitcoin ini, kami cukup menyayangkan bahwa banyak sekali investor-investor yang baru yang tertipu oleh narasi-narasi yang dijual oleh para pembuat-pembuat coin ataupun token yang baru ini. Sehingga episode ini mudah-mudahan bisa mengupas tuntas mengapa Sobat Pintar tidak perlu untuk menginvestasi yang lain-lainnya, hanya cukup berinvestasi di Bitcoin saja. Tapi bagaian itu akan saya letak di bagian terakhir, jadi Sobat Pintar ikuti hingga akhirnya ya. Ada fakta penting yang ingin saya sampaikan kepada Sobat Pintar, bahwa Bitcoin sendiri sebelum dirilis di tahun 2009 kemarin, studi untuk membuat Bitcoin ini terrealisasi sudah dilaksanakan semenjak tahun 1997 di mana David Kaung sudah mulai melakukan riset dan mulai melakukan prakteknya sendiri. Kemudian dilanjutkan oleh adanya Weitai, kemudian dilanjutkan oleh adanya Nick Shabo, dan sebagainya. Hingga akhirnya 2009 terrealisasilah white paper dari Bitcoin ini. Berbeda dengan alternative coins yang muncul setelah adanya Bitcoin, mereka baru melakukan studi 1-2 tahun, bahkan mungkin tidak lebih dari 5 tahun. Hingga akhirnya mereka merilis white papernya tanpa ada produk. Hal ini tidak hanya terjadi di token-token yang kecil-kecil saja, namun token ataupun coin yang di dalam top 10 market cap banyak sekali yang hanya menjual konsepnya tanpa ada produk jadinya. Jadi ini harus saya sampaikan agar Sobat Pintar lebih berhati-hati kepada token ataupun coin yang baru muncul di pasaran yang menjual narasi-narasi yang aneh-aneh. Dikarenakan coin ataupun token yang baru muncul ini, kebanyakannya mereka hanya meng-copy dari kode-kode yang sudah ada, kemudian mereka tinggal memodifikasi dan merilisnya langsung. Jadi bisa saya katakan jauh lebih mudah dibandingkan era teknologi sebelumnya di awal tahun 2000. Perlu diingat nih, ketika bitcoin pertama kali dibuat, bitcoin ini menuju ke yang namanya desentralisasi dan berusaha keluar dari yang namanya inflasi yang tidak terkendali. Berbeda dengan mata uang kripto lainnya ataupun alternative coins, mereka bisa dikatakan tidak menjaga itu, mereka mencetak sesuka hatinya tanpa adanya batasan, kalaupun ada batasan, mereka tidak menjaga nilainya sendiri, hingga akhirnya kita kembali ke yang namanya sentralisasi dan kembali ke yang namanya inflasi tidak terkendali. Yang mana saya yakin Sobat Pintar tidak ada nih yang mau terkena yang namanya inflasi. Kalau ada nih Sobat Pintar yang masih nggak tahu apa itu inflasi, Sobat Pintar bisa simak di episode sebelumnya dulu. Linknya akan saya bagi di kolom deskripsi juga. Perlu saya tekankan di episode ini bahwa Bitcoin bukanlah cryptocurrency. Mengapa saya katakan ini? Karena ketika kita membaca white paper dari Bitcoin sendiri yang ditulis oleh Satoshi Nakamoto, tidak ada tertera istilah cryptocurrency ataupun istilah blockchain. Jadi kedua istilah ini hanyalah dibuat oleh developer-developer yang mengaku-ngaku bahwa mereka adalah the next Bitcoin ataupun the next ini, the next itu, dan sebagainya. Mereka lebih banyak hanya menjual mimpi yang mana tidak terrealisasi hingga hari ini. Saya kasih nih buktinya setelah ini ketika saya menjelaskan fungsi dari Bitcoin sendiri. Ketika kita berbicara soal fungsi dari Bitcoin sendiri, fungsinya sudah jauh berubah dari pertama kali dibuat hingga hari ini. Ketika pertama kali dibuat, Bitcoin ini fungsi utamanya adalah peer-to-peer cash transaction system yang mana tujuannya adalah agar saya dengan orang lain bisa bertransaksi langsung tanpa adanya perantara. Namun seiring berjalannya dengan waktu, fungsi ini berubah menjadi collectibles ataupun karya digital yang bisa dikoleksi. Kemudian, berjalannya dengan waktu, semakin banyak orang yang mengadopsi Bitcoin dan Bitcoin sudah membuktikan bahwa Bitcoin bisa lebih baik dari inflasi dan berkinerja jauh lebih baik dibandingkan aset-aset lainnya. Sehingga Bitcoin dianggap bisa menjadi store of value yang mana beberapa minggu yang lalu sudah diungkapkan oleh SEC ataupun Security and Exchange Commission yang ada di Amerika Serikat bahwa Bitcoin adalah store of value. Dan hingga hari ini, Bitcoin memang sudah menjadi store of value namun di sisi lain, banyak sekali orang yang ingin Bitcoin menjadi unit of account. Namun untuk menjadi unit of account ataupun satuan mata uang ini menurut saya akan sangat jauh sekali karena langkah sebelumnya yang harus dicapai yaitu medium of exchange yaitu Bitcoin bisa menjadi alat tukar. Namun menurut saya ini akan sangat lama sekali untuk mencapai sana ataupun mungkin minimal 51% warga negara yang ada di dunia ini sudah mengadopsi Bitcoin baru bisa mencapai arah tersebut. Untuk saat ini, menurut saya yang paling masuk akal adalah Bitcoin sebagai store of value sedangkan medium of exchange adalah CBDC ataupun Central Bank Digital Currency yaitu mata uang digital yang dibuat oleh bank sentral. Sebagai informasi nih, Bank Indonesia sedang mengkaji yang namanya CBDC agar bisa mengaplikasikan CBDC di Indonesia sendiri. Tentu dong Bank Indonesia nggak mau ketinggalan dibandingkan negara-negara lainnya. Dan dengan adanya CBDC, transparansi dari adanya rupiah ini kemudian transaksinya kemana saja transparansi uang yang dicetak dan uang yang di-burn ataupun dikurangi dari peredaran ini akan menjadi jauh lebih transparan dan inflasi akan menjadi lebih terkendali. Tentunya ini tidak bisa dilakukan dalam satu malam ataupun satu bulan. Ini perlu dikaji terlebih dahulu hingga akhirnya bisa diaplikasikan ke seluruh Indonesia. Namun kalau Sobat Pintar ingin dapat update mengenai CBDC, subscribe dulu channel dari Duit Pintar kemudian nyalakan loncengnya dan kasih like video ini. Namun ada satu catatan yang penting menurut saya ketika kita berbicara mengenai CBDC. CBDC akan bisa berjalan dengan lancar dengan catatan apabila pemerintahnya dan bank sentralnya ini lurus dan becus dalam mengurus perekonomian negaranya. Beruntungnya kita memiliki Menteri Keuangan yang sangat mantap, kemudian Bank Indonesia kita bisa saya katakan sangat kompeten untuk mengurus perekonomian saat ini. Yang mana sudah saya berikan datanya di episode sebelumnya ketika saya membahas mengenai adopsi Bitcoin di El Salvador. Berbicara soal perbandingan narasi altcoin dengan Bitcoin, maka saya akan potong hingga titik ini dikarenakan episode ini akan menjadi terlalu panjang. Jadi Sobat Pintar pastikan sudah subscribe, like, dan nyalakan lonceng dari episode ini. Itu saja episode hari ini. Terima kasih sudah menyimak. See you in the next episode and bye-bye. Sub indo by broth3rmax